assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi how are you semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja sehat walafiat amin ya rabbal alamin welcome to my channel alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim kali ini saya akan sharing tentang tanaman yang recommended untuk dijadikan tanaman hias gantung dan untuk perawatan atau cara propagasinya yuk stay tune nah ini adalah salah satu jenis tanaman begonia teman-teman ada yang menyebutnya begonia silver pink atau martins untuk karakteristiknya unik mulai dari bentuk daun dengan kombinasi warna merah muda kemerahan dan juga silver dan ini adalah jenis tanaman begonia yang menurut pengalaman saya pun insyaallah paling mudah dalam perawatan dan propagasinya teman-teman kemudian untuk batangnya sendiri berair seperti ini teman-teman maka dari itu begonia tidak toleran dengan kondisi media tanam yang terlalu basah karena dapat menyebabkan kebusukan teman-teman next next untuk propagasi atau memperbanyak tanaman begonia jenis martin ini insyaallah mudah teman-teman diantaranya bisa dengan memisahkan bonggol yang sudah memiliki akar kemudian bisa juga dengan stek batang begonia untuk tanaman yang dipot ini terlihat tumbuh di sisi sebelah saja dan mungkin karena mengarah mencari sinar matahari jadi sekalian saya tambahkan dengan menanam di sisi sebelahnya teman-teman dan harapannya nantinya cepat tumbuh merata kemudian untuk media tanamnya terlihat menyusut jadi sebaiknya ditambahkan media tanamnya juga kemudian untuk propagasi atau memperbanyaknya disini saya menggunakan cara stek batang yaitu dengan memotong bagian batang begonia yang menjalar jadi tidak perlu membongkar total tanaman dari media potnya meski tanpa akar insyaallah nantinya bisa tumbuh dengan baik teman-teman seperti ini saja bisa langsung kita tanam di media tanam yang sudah kita siapkan untuk media tanam usahakan poros dan disini saya menggunakan media tanam 3 bahan saja teman-teman campuran dari pupuk kandang sekam bakar atau arang sekam dan tanah kemudian untuk penempatan begonia martins ini sebaiknya ditempatkan di tempat yang bernaung tidak terkena sinar matahari langsung dengan waktu lama teman-teman karena dapat menyebabkan daun gosong atau bisa menggunakan naungan dengan intensitas pencahayaan kurang lebih 85% dan setelah menanam jangan lupa untuk disiram penyiraman secukupnya saja kemudian jika sudah tumbuh dengan baik untuk penyiraman bisa dilakukan 2 hari sekali atau bisa dilihat dengan keadaan cuaca di daerah kita masing-masing teman-teman jika terlalu panas bisa dilakukan sehari sekali alhamdulillah selesai teman-teman seperti ini saja insyaallah mudah ya teman-teman dan baiklah teman-teman untuk sharing saya kali ini tentang tanaman begonia silver pink atau martin sampai disini dulu apabila ada salah-salah salah kata mohon dimaafkan semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat menjadi salah satu referensi alternatif ataupun inspirasi teman-teman jika ingin menanam tanaman dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu memberikan full support kepada Anggrini Plans dengan like komen share subscribe dan juga menyalahkan notifikasinya terima kasih banyak barulah thank you very much wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati